Intro Sahabat Kompas.com KSAD Jenderal Dudung Abdurrahman menjalani tahap latihan anti-teror dari Kopassus pada Selasa 21 Desember 2021. Lewat momentum tersebut, ia juga disematkan 3 brevet dari Kopassus, yaitu brevet anti-teror, brevet para utama, dan brevet komando. Usai menjalani rangkaian latihan, Dudung mengatakan bahwa menjadi seorang prajurit Kopassus bukanlah hal yang mudah. Menurutnya, latihan yang ia jalani sangat berat. Tentunya, tadi sudah saya lewati beberapa latihan yang dilaksanakan oleh prajurit-prajurit komando, termasuk prajurit-prajurit Kopassus anti-teror. Ini sudah sebagian saya lewati dan memang latihan sangat berat. Ini menunjukkan tidak mudah menjadi prajurit Kopassus, prajurit-prajurit. Dalam kesempatan itu, Dudung juga mengatakan akan meningkatkan profesionalisme prajurit dari segi pembinaan, khususnya bagi prajurit Kopassus. Selain itu, ia juga menyebut, peningkatan sarana dan prasarana akan menjadi prioritas utama pembinaan. Kedepan, Dudung meminta agar prajurit Kopassus selalu siap melaksanakan tugas dimanapun, tentunya dengan menunjukkan profesionalisme dan proporsionalisme prajurit. Dudung pun mengingatkan agar prajurit Kopassus tetap memegang teguh NKRI. Terima kasih.